Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sarolangun telah melayangkan surat teguran secara resmi terkait bangunan kafe yang berada di depan Hotel Golden. Bangunan kafe yang dinyatakan melanggar tersebut memakan marka jalan. Bangunan kafe di depan Hotel Golden, Kelurahan Gunung Kembang Kejamatan Sarolangun, menuai kontroversi. Teguran yang diberikan terkait bangunan yang memakan marka jalan ini seolah tidak diindahkan. Bahkan marka jalan diberi tiang iklan permanen seolah tidak melanggar aturan. Tarmizi, Kadis Disperkim Tan, Kabupaten Sarolangun telah melayangkan surat teguran dua kali. Dalam surat teguran tersebut menjelaskan dalam pemantauannya, bangunan kafe depan Hotel Golden telah melanggar aturan daerah dan bangunan masuk ke dalam daerah marka jalan. Dijelaskan Tarmizi, setelah dua kali dikeluarkan surat teguran sejak 27 Mei 2022, pemilik kafe bernama Zahara terkesan tidak memiliki itikat baik. Karena bangunan kafe yang jelas-jelas telah melanggar aturan dan telah memakan marka jalan tersebut, malah semakin diperbaiki. Tarmizi kemudian memberi ultimatum tegas agar bangunan itu dapat segera dibongkar. Dinas Perkintan itu sudah melakukan sesuai dan melakukan cek ke lapangan Golden. Kemudian ya betul adanya bangunan yang dibangun sudah menempatkan di kawasan DMT. Dalam waktu dekat kami akan menurutkan surat teguran ketiga. Surat teguran ketiga mungkin tengah waktu tidak betul lama. Mereka dari pihak mereka belum pernah datang ke teman kita. Bagaimana apakah ada solusi, kemudian mereka belum pernah sampai ke teman kita. Selain itu, Tarmizi juga segera melayangkan surat teguran ketiga kalinya. Dengan melibatkan Satpol PP Sarolangun untuk segera mengajukan eksekusi bongkar bangunan kafe yang telah melanggar marka jalan dengan ketentuan jalan nasional 25 meter dari As Jalan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!